Halo gamers, bersama gue Nalan guys dan ini masih main game TOTK, Throne of the Kingdom ya Jadi video kali ini gue mau menggaca-gaca lagi guys, menggaca-gaca dan juga mungkin ngasih sedikit saran buat bagi kalian Wih, mantap coy, lusuh lagi anjir, di spam lusuh gue hoki ya, cukup hoki nih gue nih, cukup hoki gue di spam lusuh guys Kita lihat apakah lusuh kita bisa kita naikin lagi, dua, eh belum, belum, santuy ya, dari sini ke sini masih butuh bintang 5 coy Dari bintang 6 ke bintang 5 nya itu, eh bintang 6 ke bintang 7 masih butuhnya itu bintang 5 ya Nanti dari bintang 7 ke bintang 8 kayaknya udah pake dupe-dupe dari dia nih, lumayan, udah ada modal Udah ada modal guys, nah mungkin gue akan sekalian ngasih tips and trick di hero challenge bagi mungkin kalian yang susah nih Ini udah yang di hard, ini memang agak ribet ya, nah gue ambilnya itu untuk yang kali ini tuh kalian ada dua tipe guys Yang pertama, kalian ambil semua yang defense-defense, nih frontalize defense, increase damage reduction, lalu apa lagi ya Yang pokoknya yang segala macem tuh, yang defense-defense pokoknya naikin defense, terus recover HP gitu ya Terus shield, evasion pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan defensive lineup untuk defense buff ke hero kalian Nah, satunya lagi tuh kalian bisa ambil yang attack, cuman jujur yang attack ini kurang efektif, kecuali kalian sultan ya Kalian punya hero tuh udah terbuild dengan baik Disini gue ambil nih yang naikin attack-attack nih, attack, terus ya, terus naikin increase silent change ya disini ya gue ya Jadi gue naikin debuff-debuff yang gue bisa kasih ke musuh, critical change, alice attack, alice-alice attack semua kalian bisa lihat Tuh, alice attack, alice attack seperti itu ya Nah, ini menurut gue kurang efektif, kenapa? Karena kita disini ketemu musuh Ini udah power-nya ini udah 2 kali lipatnya kita, cuy, 2, 2, hampir 2,5 kali lipatnya kita ya Gue kasih ulti gue semuanya aja tuh kayak geli-geli parah, cuy Nih, gue pake ulti gue semua nih, gue auto-in aja ya Breed Geli-geli, hampir gak kurang, cuy, musuhnya cuy Nah, ini nih, harusnya silence, nah tuh kan, silence-nya kena semua tuh, karena memang kan gue kasih yang increase silence ya Breed Oke, nah ini lihat, gila, kayak hampir gak ada damage, cuy Jadi menurut gue yang pertama ini kurang efektif, mendingan kalian ambil yang kedua Yang pertama kalian ambil defense-defense-defense sama heal Nah, attack-nya dari mana bang? Attack-nya itu dari yang kalian cari Tadi gue dapet sih, cuman gue gak ambil sayangnya ya Karena gue mau nyoba, kasih lihat showcase kalian, kalau Yang attack ini nih, yang gue ambil yang attack-attack sekarang ini kurang efektif guys Ini digampar sama dia, buf, tuh, boncos cuy, padahal udah pake shield-nya si Chao Ren ya Tetep bonyok cuy Oke, ini kalau udah kayak gini, biasanya sih gue diemin guys Ini kan Chao Ren mati hidup lagi ya, bisa ya Ini, gue bantai lah pake si Huang Zhong gue Ceprot, tuh, blon mati lu bayangin, anjay gak Oh, the power of, the power of stronger enemy ya Dua kali setengah kali lipat Nah, ini kan gue ambil yang ini ya, nah disini saya gak dapet nih Ini, gue ambil yang ini lah, gue udah kadung all last attack, all last attack semua That's why gue akan ambil all last attack ya Nah, bagi kalian, kalau mau yang gampang nih, tipe yang gampang Kalian ambil semuanya yang reduce damage seperti yang ini, sama Reduce damage, defense, dan kawan-kawan Serangan ini kalian ambil yang deal huge damage di round ketiga Deal huge damage di round yang ombak gitu ya Gue yakin kalian tau lah, kalau kalian udah lama mainin ini Ini kan udah sebulan lebih juga mainin ini, harusnya udah tau lah Nah, ini lawannya huwatu, aduh ini healer-healer sama tanker-tanker lagi coy Bisa gak nih, gue ngalahin ya, gak ada Gak ada yang deal huge damage Jadi disini tuh ada dua, deal huge damage yang di round 3 Terus ada yang petir, itu di setiap rondenya Dan kalau musuh di bawah 30% itu, kena damage-nya lebih gede lagi Sama petir yang kena ke 3 random enemy Jadi ada 3 itu ya guys ya 3 random enemy, 10% musuh HP kurang Sama yang ombak nih, yang paling penting ini yang ombak nih Deal huge damage di round ketiga guys, itu yang paling penting Karena itu damage-nya gede banget guys Oke Itu trik gampang buat nyelesain challenge guys Dan kalian harus wajib banget sih menurut gue setiap challenge Ini kalian harus bisa kelarin ya Anjir, ini kayaknya lama nih, liat bertarungnya sampe berapa lama nih Bertarungnya berapa lama nih kita liatin aja Oke Dia baru berkurang sekitar hampir setengah ya guys ya Wah, gue tuanya nge-heal lagi repot nih Romantic wave Hmm Namam Namam Stun please Please stun Nah, stun mantap kan Nah, inilah gunanya main team debuff guys Walaupun team kalian ecek-ecek ya Main silence sama stun itu udah paling top Bisa mengurangin rage Sama nambahin rage ke teman kalian ya Itulah kunci dari free to play sama lo spender tuh At least bisa lawan mid spender lah Kalau an sultan udah pasti gak bisa guys Sudah pasti gak bisa Oke Anjir, belum tumbang juga coy Anjir, di-heal lagi Saudaraku Saudaraku di-heal lagi Silence lo Mamamia Lesatos Tiga-tiganya kesemuanya ke silence coy Stun gak nih Mamam Nah, ke stun lagi kan Makan tokai kalau kayak gini cuy musuhnya cuy Jadi lo ngarepin di-silence sama stunnya ya Oke Easy win ya guys ya Easy win Tapi lebih easy lah ya kalau kalian misalnya pake yang Ombak Itu lebih gampang lagi cuy Ini langsung kita beli ya Gue Gue tetep Gue nge-spam di random beauty sih Gue tetep nge-spam di random beauty Untuk ngincer selir ya Kita lihat selirnya kita guys Dapet siapa nih dupe Apa siapa nih kita lihat Sensei Oke Kayaknya baru nih Kayaknya baru gengs Tuh, Sensei dapet apa nih Skillnya ini Apa ini All-alright increase stun resist sama silent resist Waduh Ini nih Ini nih peng counter team yang tadi gue ngomongin debuff ya Jadi silence sama stun Anjir 10% coy Gede coy Nanti di level 10 26% Bang Ada skinnya gak nih Gila Cuman selai benang Cuy Yang menutupi doski Lotus ini heal Yang bagus itu swaner ya Swaner ini naikin stun change sama silent change Jadi kebalikan nih si swaner sama si sensei guys Seperti itu Nah sekarang gue akan coba langsung menggaca-gaca maniani guys ya Jadi trick untuk di challenge tuh sebenernya simple Gampang Seharusnya sih kalian bisa juga ya Selalu berhasil untuk yang hardnya tentunya ya guys ya Kita disini ada 12 guys Ada 12 Lubu sudah masuk disini oke Sudah tidak ada yang perlu ditunggu lagi ya Cuman memang Zhang Liu belum masuk nih Gue gak tau Zhang Liu bakal masuk sini apa enggak ya Kita langsung gak skui aja lah Tanpa berlama-lama gengs Set Set Teori selalu bersyukur Oke gak dapet Faction tunggu Sampai nanti keluar si Chao Pi Kita gak skui guys Gak skui gak nih anjir Gak skui gak nih guys Lubu, Simai, Zugelyang, Zouyu 12 Tahan kali ya Gue dapet lubu pun gak kepake Gue dapet Simai pun tetap gue gak bisa pake Zugelyang, Zouyu tetap gak bisa gue pake SSR-SSR-nya juga nanti akan makin banyak Hmm, kayaknya gue tahan deh guys Kayaknya gue tahan dulu deh guys ya Sampai nanti keluar Chao Pi Karena gue ngarep banget dapetin si Chao Pi guys Ya Seperti itu Ini untuk Great Carnival Kita coba lagi nih ya Keperuntungan gue nih anjir Ini dapetin Zhang Liu bisa gak sih Kita coba ya Gue gak mau judi lagi sih Udah abis Rp91.000 Kita draw 2 jam Percepatan Ini kita keteng aja ya Kalau 10 kali 116 ingot Enggak lah Judi ini Judi membawa kematian anjir Buang-buang doang guys Buang-buang doang guys Enggak ya Kita gak mau judi guys Judi membawa kematian Ini tipu-tipu lah Ini Kemungkinan ini anak-anak Atau sepupunya Atau penakan developer Apa emang dia ngespam Gue juga gak tau deh Kita keteng aja guys Terus bersyukur guys Oke Oke Lihat aja tuh Dikasihnya Bapuk-bapuk coy Ini dong Kasih ini dong Tiga Dua lagi guys Sekali lagi Rantai kotok kan Rantai kucing kan Tipu-tipu kan Nyebelin kan Oke lah ya Mungkin segitu aja Dulu di video kali ini guys Semoga informatif Mungkin untuk kedepannya Gue akan coba bahas Mengenai Building ya Building-building Yang ada di Quilt guys Seperti itu guys Jadi stay tune terus Jangan lupa bersama komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Game ini khususnya dari gue guys Oke guys Thank you for watching And to see you next video Bye-bye Ciao